10 April 2014 pemutaran film Sepatu Dahlan akhirnya ditayangkan serentak di seluruh tanah air, termasuk di kota Balikpapan. Bahkan acara nonton bareng film Sepatu Dahlan juga dilaksanakan di studio XX1 Theater 4 E-Walk Balikpapan Superblock. Lima panti asuhan yang ada di kota Balikpapan bersama puluhan anak yang biasanya bekerja sebagai pengasong koran, diajak bersama menyaksikan film Sepatu Dahlan. Ratusan anak yang telah bersiap usai mendapatkan kaos Sepatu Dahlan serta makanan ringan langsung beranjat menuju ke Sinema 4. Disampaikan Edi ini merupakan salah satu upaya untuk menghibur anak yatim dan asongan. Nonton bareng ini sendiri merupakan garapan para relawan demi Indonesia Balikpapan yang juga sebagai bentuk dukungan pada sosok Menteri BUMN Dahlan Iskan. Bukan sebagai capres, melainkan mendukung semangat kerja, sikap, serta sifat seorang Dahlan. Dan jangan takut melarap. Kau melinti, sukih tanpa iman, apa melarap anak yang iman? Sukih anak yang iman, Pak. Loh, kan? Kau pilih loh tulisan saya anak ini ini? Tidak ada yang Daren pilih ya, Pak. Daren cuma mau kaya dan beliman. Ya, biar bisa beli sepatu. Kita ajak adik-adik kita karena di dalam sepatu Daren ini memang inspirasinya buat adik-adik kita. Artinya, seperti pesan dalam film tadi bahwa menjadi orang miskin, kita harus tetap berpartabat. Kemudian menjadi orang kaya, kita harus bermanfaat. Jadi, jangan putus asa, walaupun kita tidak mampu, kita dalam peluangan, kita harus punya semangat. Dan seperti dalam film tadi, karena semangat yang kuat, kegigian yang kuat, akhirnya cita-cita itu tercapai. Nah, ini yang kita tanamkan buat adik-adik kita. Di samping itu juga bagian dari hiburan mereka. Karena kan kita paham, ada-ada di panti, tidak semuanya bisa menonton di bioskop seperti ini. Dan terlihat atusias mereka sangat tinggi sekali. Mereka begitu senam, begitu bahagia. Edy juga mengatakan, tidak ada unsur kampanye dalam kegiatan kali ini. Sementara itu, film sepatu Dahlan ternyata terbukti mampu menginspirasi para anak yatim. Sosok Dahlan yang diperankan Aji Santosa menjadi aktor cilik yang digemari para anak yatim. Senang? Tadi sukanya sama pemain yang mana? Dahlan. Negeri, dong. Tahun bulan Agus. Iya, rajin belajar. Iya, sangat. Tadi suka sama pemain yang mana? Dahlan. Siapa? Dahlan. Dahlan. Pantang Menyerah. Pantang Menyerah. Mau nggak jadi orang sukses kayak Dahlan? Mau. Pasalnya sikap rajin belajar dan pantang menyerah dapat menjadi sikap yang diteladani. Dewi Mardasuramas, Balikpapan TV. Pantang Menyerah. Pantang Menyerah. Pantang Menyerah. Terima kasih.